Halo guys, ketemu lagi di RimWorld Kita lanjutin lagi ya pembangunan kemarin temen-temen Seperti yang kalian lihat, markas kita kemarin itu udah hampir kelar ya guys Tersisa pertahanan doang tuh Tapi dari kalian juga ada yang bilang nih, bang kasih dekorasi gitu ya Kayak pohon atau tanaman-tanaman gitu Disini udah gue kasih taruh guys nih, gue kasih taruh bunga-bungaan ya di bagian tengah tuh Masalahnya guys, kalau mau naruh pohon Itu kita mesti bikin, mesti bikin growing zone Yang mana growing zone itu gak bisa di atas batu Misalkan nih kita cari batu ya Karena lantainya itu kebanyakan batu guys Nah kayak batu kayak gini guys, tuh kita gak bisa Makanya aku gak bisa nanam pohon-pohon disini Tapi jangan khawatir guys, gue udah cari satu mod yang bisa kita gunakan untuk mindahin tanah Ini nama modnya Cara pakenya gimana bang? Nah ini enak banget guys, cara pakenya easy, simple banget Jadi kalian pergi ke tab order Terus ada pilihan dig Tadi gue udah coba 3x3 kotak ini Ternyata bisa temen-temen Jadi intinya gini guys Tanahnya Nih kita dig kayak gitu Nanti para koloninya bakal ngegali Dan dia berubah jadi ini nih, soil namanya Soil ini bisa kita pindahin guys Gitu ya, ini bisa kita pindahin juga guys ya Kalau misalkan kalian pengen nanam rapi nih Kalau sekarang kan tanamannya tuh Sesuai ini ya, aku ngambil yang warna gelap Karena cepet nanamnya Kan dia gak beraturan tuh, kalian bisa pindah-pindahin tuh Jadi lebih rapi Nah sekarang gue taruh disini ya, tanah-tanahnya Jadi sekarang guys, gimana kalau kita mulai dulu dengan mindahin tanah ya Abis mindahin tanah kita tanam Dan nanti kita akan juga bikin ruang baterai Sesuai rencana kemarin Mari kita mulai dari tanah dulu guys Gue ada ide gini loh guys Gimana Kalau kita pindahin semua tanah yang warna ijo Ini kan tanah yang paling subur tuh Kita pindahin aja tuh guys Kita ambil semua ya, tanah-tanah yang ijo kayak gini Ambil semua aja guys Gitu Nanti kita pindahin kesini nih Gimana kalau kita pindahin semua Tempat nanamnya disamping Disamping ini ya, disamping base ini aja nih Biar deket Gak terlalu jauh ke kanan ya Tapi tanah ijo itu gak terlalu banyak ya Semoga cukup ya guys Kita coba dulu Let's go guys Wah sayang sekali Disini gak bisa diambil Katanya ini terlalu deket ke pinggir peta ya Gak bisa jadinya Ya cuma segitu doang nih Oh ini ada lagi Oke Ini ada mayat apa sih Gak tau nih Ada mayat guys Di bagian atas udah kelar Ternyata gak terlalu lama ya Mindahin tanah gini Sambil nunggu mereka ini Mungkin kita langsung bangun aja ya guys Zoningnya Iya Kita taruh aja nih Cara naruhnya lagi gimana Gini guys Di tap floor Tuh Di paling kanan Ada soil sekarang Kalian bisa pilih tuh jenis-jenisnya Karena tadi gue kan ambil yang gelap gitu guys Rich soil Makanya disini gue pilih yang rich Ini ada beberapa jenis tuh Kalian perhatikan Ada stony soil Ya kan Ada rich soil Pokoknya beragam Aku akan taruh tempat nanam Langsung aja persis disamping sini ya Berapa kali berapa ya Kira-kira Mungkin 50-50 gini ya guys Gimana menurut kalian Kita coba 50-50 50-50 Ya disini 50 lagi nih Sampai Sampai situ Tuh Tuh guys Kita punya berapa sih 1569 Oke Sampai Sampai situ kali ya Iya boleh lah Kita Sampai ujung lah Masih cukup kan 50 Oke cukup Temen-temen Tuh 50-50 Udah 150 tuh Lah ini 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 apa ini Aduh Ini kenapa guys Kok tidak rapi Oh kita kasih ini aja Kita kasih floor aja Betul Kasih floor aja guys Untuk daerah luar ini Kita taruh floor yang mana ya Yang ini kah guys Yang Yang flagstone gitu Hubah nih Kita taruh flagstone Bentuknya gimana sih Cocok gak Kita coba dulu ya Kita punya banyak kok Bahannya masih banyak Santuy Oh Begitu Kayak random gitu ya Dinaruhnya random Oke Oh iya ini Ini ada atap nih Kita harus Hilangkan dulu Atap disini Kocak Nah gitu Oke Atapnya udah hilang Temen-temen Langsung aja Kita akan tanam Kita pindahin ya Nih Tanaman-tanamannya Kita pindahin Ini Kita akan tanam Jagung Di bawah sini Apa ya Oh belum kelar Astaga Yaudah tunggu dulu ya Belum kelar Belum kelar Yang ini dulu nih Yang bawah dulu Sorry-sorry Belum disetting Ini aku tanam jagung Nasi Ya kan Nasi Kentang jagung Ya gitu aja Nasi kentang jagung Udah kah bang Yang ini bang Oke Sudah kelar Eh 50 kan harusnya Loh Ternyata Kok Kurang guys Walah ini guys Lihat-lihat Aku ada yang kelewat nih Ini Kebikin ini ya Flagstone juga Yuk-yuk Tolong dibersihin Oh Ditaruh ulang Ternyata hilang Lihat temen-temen Kocak Hilang loh Berarti kita Jangan sampai salah dong Tanahnya kan terbatas nih Oke 50 berikutnya Ini adalah Kentang Kentang Nasi kentang Jagung Guys Kita masih punya banyak loh Nih Masih punya banyak nih 788 ya Disini masih ada Masih ada coy Masih banyak Tapi menurut aku Ini terlalu dekat gak sih guys Iya sih Ini terlalu dekat sama tembok Sehingga enak loh Gue terulang ya Enakan gini temen-temen Aku udah bikinkan Menggunakan steel tile aja deh Untuk flooringnya ya Disebelah kiri kanannya gitu Dan Ini adalah serangan pertama Di video kali ini guys Musuhnya apa Lihat Mega slot coy 10 mega slot Jarang-jarang kita diserang Yang kayak gini ya Sebentar temen-temen Ini Kita harus Ya sudah Disini aja ya Kita standby disini aja nih Bisa gak Ah gitu gitu Oke Sekarang mekanoid pulang Pulang dulu Pulang dulu Pulang dulu Yeay Gak jadi masuk Gak jadi masuk dia guys Bukan 10 coy 19 Aku harus menggunakan Ski lari ini guys Sebentar Sebentar Kita pancing Udah kita defend disini Eh disini disini Depend disini Yang tersergap adalah Beto dan Si Gizmo ya Gimana cara kita kaburnya ini Ya udah guys Gini guys Langsung aja ya Kita akan serang disini nih Di dua pintu ini ya Beto kamu langsung lompat Let's go Harusnya Mereka gak bakal bisa nyerang loh Kalau lagi lompat guys Oh no Hemogennya cukup gak ya Ngelompat itu Perlu berapa guys Oh cuma perlu Cuma perlu lima ya Oke Hehehe Kita lompat aja Terus guys Betunya bisa masuk Tuh Oke Gizmo Gizmo Bisa gak masuk Gizmo Bisa masuk Gizmo Gizmo Masuk Gizmo Masuk Masuk Atur posisi Atur ulang Atur ulang Guys Posisi guys Nah Eh bentar Bentar Yang di depan Siapa Steri Gak nampak guys Maverick Oh Kirby Kirby Aduh Kirby Nya di depan Guys Jangan Jangan Ulang Kirby Maverick Maverick Yaudah Maverick Boleh Kita ganti pedang guys Kita pedangin guys Kita Kita melehin semua ya Tuh Melehin semua tuh Ini Tanya Tanya Mele Mele Kita melehin semua Oh gak bisa nembak Yang belakang I see Yaudah Balikin lagi Udah Kayaknya ada yang Aduh Bener guys Kenapa Nicknya sendirian disini Aku harus Loncat Ini kita nyalain ya Nyalain guys Eh bentar Bentar Suruh Nicknya loncat dulu Habis itu kita nyalain Aku gak liat Ternyata Nicknya Ketinggalan loh Oke Silahkan Ditembak ya Yang ini juga bang Let's go Yang ini dimatiin guys Hati-hati Ini dia nih Friendly fire ya Hati-hati Ini udah aman Sini Oke Aman ya Lagi-lagi Aku akan matikan guys Biar kita hemat Peluru Lumayan guys Dapet mecha slot Banyak banget tuh Dagingnya Kocak banget ya Oke Sekarang kita lanjut Bikin ruang Batere guys Nah Aku udah siapin nih Kemarin disini Temen-temen Untuk Dua ruangan ini Gue jadikan ruang Batere Kayaknya kita pisah ya Jadi kalau ini meledak Ya kita masih punya Ini cadangan gitu Sambil ini Sambil ini Kita tambah guys Geothermalnya Yuk Pertama geothermal dulu Mungkin ya Nih langsung aja lah Dua nih Kita langsung tambah dua Atau ada lagi Oh ada lagi nih Tapi jauh banget guys Jauh banget Di atas Sudah tidak ada lagi Udah lah ya Kita yang bawa dulu Beruntungnya musuh itu Gak nyerang gini-ginian Heran juga nih Ini gak jarang Kayak gitu-gituan guys Tinggal dikasih pintu ya Seperti biasa Ini pintunya Pake plastil lagi ya Sudahlah Gak apa-apa ya Pake plastil Powernya dari sini Boleh Satu disitu guys Satunya kesini Jalurnya gini aja ya Dua aja kali ya Wih Ini dia Dua generator Baru kita guys Pintunya Jangan lupa Let's go Connectin Ini udah connect Mungkin kita kasih jalur Ini guys Tambahan ya Aku jaga-jaga gitu Aku udah kasih jalur Kayak gitu Sekarang harusnya Power kita berlebihan banget nih 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 Ini bakal gue pindah ya nanti Langsung aja nih Kita lanjutin Bikin ruangannya Disini guys Mungkin pintu dulu Pintu dulu guys Pintunya Ya sudah Dari situ boleh Kita punya dua ruang baterai ya Yang terpisah Kira-kira dapat berapa nih Mungkin masing-masingan ruang Enam aja kali ya Kita coba enam dulu ya Untuknya kayak gitu guys Tuh Lantai Oh iya lantai Lantainya belum ini Tuh itu lantainya Sama lampu Betul Lampunya Kita kasih disini Satu Disini Dekat tempat keluar ya Satu Terus disini juga Kebalikannya Simple aja Temen-temen Nah Tapi ini Dia kan ada kabel kayak gini guys Dia langsung terkonek nanti Perlu gak kita kasih Kayak switch gitu Nih power switch Kita kasih power switch gitu Kalau mau dikasih Kita perlu ini sih Pisahkan kabelnya nih Kita coba satu ya Kita coba satu Aku harus Aduh Ngancurin Kabelnya ini manual banget Jadi gini ya Aku bikin jadi gini Temen-temen Nih satu lagi Kita hancurin Oh no Kita tidak punya steel Walah Oh steelnya udah kepake Buat sini Oke oke Aman aman Jadi Baterai yang kanan Itu Dia bakal terkonek Langsung aja ya Yang kiri Kita coba bikin Untuk cadangan guys Jadi aku gak konekin Ke kabel yang lain tuh Tuh gak ada ya Gak ada yang konek ya Nanti ngecharge-nya Dari sini Nah dari sini aja nih Ngecharge-nya Tapi kita kepunya steel loh Aduh Aku harus beli lagi nih Kita harus beli steel Rosie bangun dulu Gizmo Sekarang yang pengen tidur Oke Oh iya Sama satu lagi guys Kita kan udah sering banget tuh Ngancurin mekanoid Hei Aku udah punya ini loh Tuh Ada dua Unstable power cell Ini power juga tuh Kita install ya Gue akan coba install Di tempat yang agak jauh guys Karena ini Bakal meledak Bisa dibilang Ini power cadangan Kedua kita nih Gimana kalau kita taruh di Dalam gunung ini Gimana guys Kita taruh di dalam gunung ya Ini power yang unstable Simple aja sih Ruangannya gini aja lah Nah gitu aja guys Tuh Udah Kasih pintu ya Kasih pintu Ayo sebentar Ini Ini gak usah Nah gitu aja Disini kita kasih pintu nih Tuh Temboknya kita gunakan Tembok dari batu ini Ini aja ya Kita smoothing nanti Iya gitu aja guys Oke 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 Oh Sudah charging Temen temen Nanti kalau ini udah penuh Ini bisa kita matiin Ya gak sih Coba nih Gini gini Tuh tuh Nyalain dulu ya Nyalain dulu ya Karena aku mau ngecharge Satu lagi nih Kita coba pindahin satu Nih aku taruh disitu guys Ini apa sih Oh komponen Lumayan Dapet komponen ini apa Still ya Dia menghasilkan 400 temen temen Tapi itu dia ya Ini meledak nih Kalau ditembak ya Gue kasih di ujung-ujung Kasih di ujung-ujung gitu guys Floornya Sesuai rencana awal Kita akan Gunakan Smooth surface Nah begitu aja lah ya Smooth surface Terus Ini bisa gak Pinggirnya bisa juga sih Harusnya Iya bisa 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 guys Bisa guys Setelah aku bisa Oh kecuali yang ini Yang ini nih Ada silver Eh steel Gak bisa ya Kalau steel Yaudah lah Gak apa-apa yang itu 100 guys Ini guys Jadi kita tinggal Connectin aja Langsung ke kabel Oh 800 800 Kita punya 800 Power Yang dari Mechanoid Tuh Mantap gak tuh Kita tunggu dulu ya Aku perlu steel Banyak banget nih Semuanya kesini loh guys Fokus kesini semua ya Oh steelnya Yaudah lah Kita ambil aja nih 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 Ambil aja nih Kita perlu banyak steel kan Kayaknya masih ada Yang di luar-luar Kayak gitu guys Steel Aku harus Mencari dulu Nah Yang kayak gini Ini steel semua ini Let's go Polusinya Kalau kalian perhatikan juga nih Sudah mau sampai base Bodo amat lah ya Polusi guys Polusi gak usah dipikirin Ayo Tanya Diambil dulu Steelnya Lumayan tuh Rapi ya guys Kalau kita pakai yang smooth Smooth sandstone Rapi banget Lah iya Disini gak ada lampu ya Baru sadar diriku Tidak ada lampu Mantap Progres kita bisa lebih cepet nih Steelnya udah merlimpah guys Wow Sekarang kita terkena disease Harusnya ini sih Aman sih Gak terlalu Terlalu ini ya Kita ada ruangan yang bagus Santu-santuin Satunya Valti Valti Belum diobatin Valti Oh udah-udah Udah diobatin Disini simbolnya Bisa kalian lihat ya guys Ada yang kuning Ada yang merah Kuning itu artinya Nih Dia sudah melewatin ya Immunitynya sudah melewatin Kalau merah itu artinya Immunitynya masih di bawah guys Nih udah-udah kuning semua ya Udah aman Udah aman semua kok Lanjut bang Disini bang Mesti banyak steelnya Kita habisin aja ya Steel di bawah Steel disini Kita habisin aja Oh iya Gimana yang ini Ini udah full Aku akan Putuskan koneksinya Jangan lupa guys Kita taruh Fire foam Anti-api Anti-api Kita taruh anti-api Satu dua Disini perlu gak Maksudnya perlu deh Taruh aja ya Kira-kira dimana lagi Perlu anti-api Disini perlu kita taruh gak nih Iya disini belum ada loh Aku taruh ya Dua nih Mumpung kita Udah banyak steel guys Itu dimana sih Di tengah ya Oh lampunya aku salah Taruh dong Harusnya lampunya Di tengah guys Ini di tengah Ini yang salah Kocak Nah ini Enggak jadi Pindahin disitu Pindahin kesitu Aku juga lupa Bikin lampu Disambil-sambil sini guys Jadi tidak simetrik ya Harusnya gitu Oke Udah rapi Nah Selesai Aku taruh lagi Fire foam Satu Dua Ternyata masih banyak Deposit disini temen-temen Guys ada quest Ini quest apa nih Kita Bakal dikasih 427 427 toxic waste pack Tapi disini kita dapat item ini guys Item untuk namatin game nih Persona core Terima aja kali ya Terima aja lah Iya kita kan bentar lagi mau namatin Nanti kita tamatinnya dua kali ya Untuk series kali ini guys Kita tamatin menggunakan Rocket Dan menggunakan Yang mana sih Yang Royal Ascent Yang Royal Ascent Nah yang ini Royal Ascent Nanti kita dua kali tamatin Ayo dimana Barangnya bang Dimana jatuhnya Astaga banyak banget coy 427 Semuanya akan gua pindahin kesitu ya Eh jangan kesini Bentar dimana sih Stock pile zonenya guys Udah gak keliatan Oh ini nih Udah gak keliatan ya Aku bakal ini Bakal pindahin 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 ke Ah kesini nih Sini sini Kita pindahin kesitu Kurang gede kayaknya ya Expand zone Isinya khusus Toxic Gua pengen liat nih Kalau petanya penuh toxic Apa yang terjadi kan Ternyata masih aman ya Sampai sekarang Gak terlalu banyak yang terjadi guys Cuma ada apa Insect yang keluar dari situ Terus pohon-pohonnya tuh berubah loh Nih berubah jadi Pohon-pohon yang tahan dengan Polusi ya Keren juga nih mekaniknya Yang mana sih ini hadiahnya Personal core nya guys Oh ini Oke oke Berarti nanti gua akan research kesini guys Research ke paling kanan ya Yang lain gak penting guys Gak penting gak penting Yang lain gak penting ya Kita fokus objektif nih Fokus objektif Dua lagi Abis ini udah ya Pembangunan power nya berarti Udah kelar ya guys Kita udah tambah dua Power baru Ya kan Ada dua ruang baterai Yang berbeda juga tuh Dan tentunya Sama satu power Yang dari mekanoid Mungkin gua taruh juga Ininya disitu juga kali ya Ada satu lagi tuh Ini gak tau nih Berapa nih guys Mac note Taruh aja lah Buat dekorasi ya Buat dekorasi itu Di depan Disini banyak banget nih Gimana kalau kita ambil aja guys Ada resurrector Max serum Buat apa ini temen-temen Keren ini itemnya Ini bisa ngidupi Orang yang sudah mati guys Yuk yuk Kita akan Ambil guys Turun dimana ya Mekanoidnya turun dimana nih Mekanoid arrive Oke Di sebelah Sana Mereka bakal Aktif Dalam waktu Oh 1,5 hari ya Kita mortarin atau gimana ya Mortarin dulu kali ya Fokus kesini nih Fokus ke toxic spear Atau kita coba Pake ini guys Pake itemnya Si Beto Gimana Orbital Bombardment Targeter Gimana Kita pake ini Berarti Oke Rencananya gini Beto kamu kesitu Kita akan Mortarin Menggunakan EMP Ya kan EMP guys ya EMP guys Jangan salah Soalnya dia ada Prisai loh Tuh Ada Prisai Yuk fokus Ini Ini udah Udah siap Menembak Gizmo Kalo udah siap Langsung aja Kesitu Nanti Beto Akan gunakan Item ini Radiusnya segitu Oh aku harus Maju lagi sedikit Ayo Gizmo Tembakin Tidak tersetun Oh bener-bener Tersetun ya Gua kira enggak Udah tersetun Rasakan Udah tercover Semua Udah ya Udah tercover Semua Gimana sih Bentuknya Aku lupa sih Ini yang nembak-nembak Dari atas itu Enggak sih Wow Guys Apakah ini Bakal hancur Ah gak hancur Coy Menanggung banget Balikah Gak hancur Guys Aduh Sayang sekali Padahal target utama Kita kesini ya Aku Aku naruhnya Ketengahan sih Iya Salah guys Let's go Kita Kita pecah dulu Kita pecah dulu Boncat Kita melein dia guys Tau dia nih Lisa kamu ke atas Ini ke bawah Terus Siapa lagi sih Yang deket Yang ada senjata gigi Ini nick 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 Ini guys ya Tuh Tuh Mereka jadi ngga bisa ini Ngga bisa nembakin senjata Maverick bisa ngedekat kesitu Bismu bisa kesini Aduh Ketinggalan Security sama Kirby guys Kita harus Bergantung pada si Rossi Rossi juga bisa Ini sih sebetulnya Bisa mele juga sih dia guys Kita coba mele semua ya Cih Melekin aja Melekin meling tuh meninggal satu yuk-yuk Rosy satu lagi ledak-ledak lari oke guys lanjut guys meninggal gigi banget ini para para mele tuh aman ini belum ini belum ya udah-udah stari sama kirby ya guys finishing 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 tapi ini guys pampir itu takut dengan api lho tuh mereka kalau ngelihat api langsung lari dia parah emang ya itu dia kelemahannya guys kalau lagi perang musuhnya ngelemper api ngelemper melotop bahaya itu yuk sedikit lagi nice thank you kirby seri ini lootingannya nih ini hadiahnya guys kita bisa menghidupkan orang mati menggunakan ini step berikutnya guys untuk persiapan amatin game kita kuatin lagi defense kemarin kan aku mau bikin infrared kayak gini nih kita tambah lagi dua ya itu sekarang lagi solar flare ya guys tuh mati semua listriknya bukan karena enggak cukup baterai ya enggak cukup power satu disitu mungkin aku taruh juga yang gede yang gede disini satu nih dua kotak nih dua kotak dari sudut dua kotak dari sudut guys itu dua di tengah sih belum ya di tengah ya apa mau ditaruh yang ini nih guys turret yang paling GG di tengah ya uranium bolehlah ya komponenku juga udah mau habis soalnya disini udah banyak sih udah 16 paling trap bener guys trap trap abis ini kita kita ini ya kita bikin trap paling aku aku taruh di sudut-sudut gini nih nah sudut-sudut gini guys tuh siapa tahu ada yang kena gitu kan hehehe ada yang kena random aja sih sebenarnya nih aku kasih random aja ya kasih di sudut-sudut yang rentan tapi hewan suka kena juga guys itu dia masalahnya hewan suka kena juga kayaknya disini ini sering ya orang sering lewat lu dari sini kasih trap nih di atas sekarang di atas yuk di atas yuk oke kurang lebih gini ya aku kasih di sudut-sudut dulu nih tuh prioritaskan sudut-sudut guys yang di tengah ini enggak usah ngapain di sini ya kan pokoknya di sudut-sudut lanjut mungkin di sini guys tuh masih cukup ternyata bahannya aku taruh dua ya itu di tengah ya di tengahnya gimana sih lampu-lampu harusnya di sini ya Yap betul di situ bikin trapnya lumayan lama guys karena dari batu ya kalau kita bikinnya dari steel ini bakal cepet sih uh ada trader ada trader guys ada trader dari Empire dia ada jual armor ini beli aja ya karena kita mau persiapan guys pokoknya yang armor senjata bagus kita beli tuh nah ngomong-ngomongin persiapan kita guys untuk namatin game tadi tuh ada quest mekanitor lu ini kita bisa dapat lagi untuk item kontrol mekanoid kita kan udah punya tuh si Beto nih mekling namanya mekling gimana kalau kita ambil lagi nih kita ambil aja guys ya deket banget guys fix bakal ambil ini nanti kayaknya sebelum namatin game kita akan siapkan dulu pasukan mekanoid ya aku kirim Rosie dan tanya udah sampai ya sekarang kita akan cari itemnya harusnya di sini sih ya ya oke oke kita dari sini ya kita dari sini aja masuknya guys pelan-pelan nih kayaknya bakal banyak musuh deh Oh enggak ada enggak ada guys oke oke kita pelan-pelan aja temen-temen kanan atau kiri nih coba kiri dulu oi bentar-bentar ini pintunya harus kita buka biar aku bisa cepat kabur oke cek dulu tanya uuuh guys guys jangan guys enggak jadi enggak jadi enggak lagi tidur Ayo ke atas ke atas Wow ini dia kotaknya astaga ada ini loh gimana cara kita matiin ya guys bisa nggak di ini di di dekonstruct nggak bisa nggak bisa guys Hai hmm oke idenya gini idenya gini kita akan jebol ini yang kasih gitu aja ya di jebol ini nih habis kita buka ini kita kita ini kita lari gitu ini perlu dihancurin ini nih ini hancurin enggak curin aja ya tuh aman ya nanti kita bisa kabur guys eh betul ngapain dihancurin ya ini adalah udah lanjut dapet item enggak sih oh enggak dapet guys ya udah ayo tanya buka dibuka dulu guys semoga nggak meledak jangan meledak meledak dong aduh aku harus cepet nih hmm sebentar sebentar ekstrak ekstrak rosy kamu standby di luar aja guys aku ekstrak guys ya terus cepet guys oke udah-udah terus-terus di di install atau pick up banyak pick up aja ya ayo aduh meledak guys tapi tapi udah udah kami belum udah keambil udah keambil guys kita langsung aja lari nih nih langsung bisa ke situ rosy kamu ikut uh lari kita guys kita tidak perlu lagi kesini lari 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 Omekono dia juga bangun bener kita harus cepet lari Hai mereka enggak bakal ngejar kan enggak kekejar kan harusnya enggak harusnya enggak weh kita dapat item bagus guys sekarang kita pulang langsung pulang aja Hai ah weh udah nyampe guys kayaknya aku bakal kasih ke Lisa teman-teman untuk make linknya tapi lisanya masih tidur Oh 16 jam lagi ya sebentar lagi dan disini ada Imperial trader coba deh kita cek siapa tahu ada item bagus ada dong ada yang bagus tuh Marin helmet kita beli aja ya beli aja guys sambil aku ngejual juga kok nih aku jual nih kayak klut klut kayak gini gua jual aja tuh tetap untung ya kan tetap untung ada charge rifle beli guys kita akan ganti jadi senjata gigi nih Oke itu dulu lumayan aku sudah membeli dua charge rival sama dua helm sesuai planning kita ya persiapan kita untuk namatin game armor kita senjata kita harus terus gg guys Oh udah bangun lisanya udah bangun guys langsung aja ya kita kasih make linknya dia bakal jadi kayak beto nih lah disimpan dimana make linknya ini serum kok enggak ada guys terkes Oh jangan-jangan di sini ah betul disini kan random nih gua taruh semua di sini Ayo kita aplikan make link kalian ikat rapat armornya ya teprenya nih kita apa juga tapi aku perlu satu lagi sih masih kurang guys nah lisanya sekarang punya mekanoid juga guys eh jatuh dimana sih jatuhnya di sini kocak aku dapat konstruktoid ya lumayan kita dapat konstruktoid kalau nggak salah si beto itu dapat dapat apa ya dapat lifter ya ya dapat lifter dapat lifter guys tuh kata-kata armor juga sudah ya nih lihat dulu nih Oh kita kurang satu guys Oke guys kayaknya segini dulu ya untuk gameplay di Rimworld persiapan kita untuk namatin game sudah hampir kelar ya sumber daya power udah gua tambah nih tapi ada yang rusak satu ini ruang baterainya ya sama nih di ruang baterai juga ada yang rusak tadi kita juga udah coba mod mindahin tanah tuh jadi enak kalau mau nanamnya lebih rapi guys terus untuk dekorasi temen-temen temen-temen kayaknya gua cukup segini aja deh untuk dekorasi ya di bagian jalan yang lain nggak gua taruh dulu deh kemudian untuk pertahanan temen-temen kita udah taruh trap ya di sudut-sudut turut juga udah kita bangun nih di beberapa area ya di tengah juga tuh ada tuh di bagian kanan kiri pokoknya semuanya udah ter cover sama turut di next episode temen-temen kita akan mencoba rekrut orang ya ya mungkin kita akan rekrut orang terus kita bikin armor yang GG dan yang paling penting aku bakal bikin pasokan mekanoid nih kita udah punya dua orang guys yang bisa ngontrol mekanoid itu ya sampai ketemu